Dari Frisky Game, bawa pengennya FF? Ini FF apa ya? FF ini Final Fantasy kah? Halo Koi Boys, balik lagi sama kita, ada channelnya Pak Koi Kun Haiya! Dan kali ini guys, sesuai dengan judul videonya Kita akan menjawabin semua pertanyaan kalian Di video yang udah gue tentuin ya guys ya Jadi ya, kalau kalian nanyanya di video yang salah yaudah gak gue jawab gitu guys Dan ya, ini gue udah pilih beberapa Dan semoga kalian termasuk Dan ya, langsung aja guys Pertanyaan pertama Dari Giovanni Blue Cream Satu, nama lengkap Pak Koi Kun apa? Dah satu aja, Ehe Oke Ada Ehe-nya Nah, untuk nama lengkap gue itu adalah Nungguin ya Nungguin ya Nungguin ya Oke, nama lengkap gue adalah Andreas Oke, next Kenapa Eh, dari Almada Kenapa gue pengen menjadi konten kreator Terus umur berapa bang? Sama tinggal di kota apa bang? Oke Kenapa saya ingin menjadi konten kreator? Nah, itu simple banget Karena ya awalnya gue iseng-iseng aja guys ya Jadi, awalnya itu channel ini Gue buatnya berdua nih Berdua guys Ya, itu iseng-iseng aja sih awalnya guys Dan karena emang gue suka nge-game ya Dan gimana caranya kalau bisa nge-game itu ngasihin duit juga Jadi ya, jadi konten kreator gitu Oke, untuk umur Ya, umur gue itu 17 Wait a minute Ya, 17 Tambah 10 tahun Tinggal di kota Canggrang Canggrang Oke, next Dari Fatan Adit Bang, kenapa bikin konten game? Nggak vlog makan atau apa? Itu dia Sama jawabannya Karena gue itu suka nge-game ya Dari kecil gue suka nge-game Dan gimana caranya nge-game itu bisa ngasihin duit guys Ya, jadi kita main sambil berbisnis nih Tapi nggak apa-apa juga sih Kalau nanti ada kayak vlog Makan Nah, iya Mungkin kedepannya gue akan buat ya Menurut kalian enaknya dicampur di channel ini Apa dibuat channel baru guys? Kalau misalnya memang gue pengen buat Sebuah genre baru nih Ya, enaknya gimana guys? Apakah dicampur aja bang di channel ini? Jadi biar satu Bang, dipisah aja bang Jadi ini khusus gaming aja Oke, next Next Dari Itz Surya Kunz Bang terinspirasi nge-youtube dari siapa? Sama asal-usul nama Pak Khoi Kun dah itu aja Ngoga-ngoga tertilu Oke Terinspirasi youtube dari Siapa ya? Dari Ya, sebenarnya gue dulu sering banget nonton Reza Araf Ya, gue cukup terinspirasi dari dia Sama Miao Ok juga guys Miao Ok itu orangnya humble Terus nggak banyak berkata kasar Gue lebih suka Miao Ok sebenarnya Cuma gue lebih suka juga Gaya-gaya nyarat gitu Dan nama Pak Khoi Kun itu dulu Panjang nih ceritanya guys Untuk nama Pak Khoi Kun itu karena Gue sama adek gue sering Ya ada nama-nama panggilan lah Gue panggil adek gue Pak Dingking Dia manggil gue Pak Khoi Jadi depannya sama-sama Pak Gue nggak ngerti Gue nggak ngerti Gue nggak paham Terus next Dari Joker Pernah merasa putus asa Saat nggak ada yang nonton Atau tetap semangat Pas baru buat channel Oke Ya ini pertanyaan yang mantep ya Gue juga seorang pemula guys ya Oke Bahkan sampai sekarang pun Kadang-kadang penontonnya juga dikit guys Jadi ya Itu dia balik lagi sih ke kita ya Kita itu tujuan awalnya ngapain gitu ya Terus Hanya sekedar cari penonton kan Atau memang sesuai dengan hobi kalian Ya kalau misalnya kalian cuma sekedar cari penonton Pasti kalian akan ngerasa ngedrop ya Pasti ngerasa Ya putus asa Gue kadang-kadang sekali Ngerasain sih guys Oh ya nonton dikit Cuman ya karena memang Yang ini menurut gue Bisa jadi apa ya Jadi passion gue Jadi ya gue lanjutin terus Semangat terus gitu Apalagi kalau banyak yang komen Banyak nge-like Itu bikin gue semangat gitu guys ya Dari Rituan Official Terus seafood ya Terus Indomie ya Itu gue suka banget guys ya Terus kalau untuk minuman Itu ya susu Susu Ada mereknya guys ya Jadi ya gue nyusu lah ya Intinya susu kotakan gitu Susu ultra lah Gue sebut aja nih Susu ultra dan susu milo Itu gue suka banget Gue gak ngopi guys ya Tidak merokok dan tidak ngopi Luar biasa kan Lanjut Apalagi Umur Umur gue Ya tadi udah dijawab ya 17 ya Plus bulut Terus kerja Dia nanya kerja Oh iya Oke Kalau nanya kerja ya Gue kerja guys Itulah kenapa Sekarang gue nge-uploadnya Jadi ngerentu Yang biasanya Kalau bisa siang Sekarang mungkin Rada sedikit ngaret Menuju malam Jam 7 jam 8 Paling ngaret ya Nah kalau Dulu kan gue bisa siang Karena gue sebelumnya Sempet nganggur guys ya Dari goldpin17 Bang dari mana Dua Waktu abang dapat 20 ribu subs Apa perasaan abang Oke Ini pertanyaannya Dari mana gimana nih Dari Dari mana apanya nih Oke Asal gue mungkin ya Gue lahirnya di Jakarta guys Jadi ya gue orang Di Jagarda ya Dan Gue tinggalnya di Tangeran Oke Kalau yang nanya Gimana perasaan gue Ketika gue dapet 20 ribu subscriber Ya Sebenarnya gue Sangat-sangat seneng ya Gue gak nyangka Bisa sampai Di titik ini Mungkin Ini masih kecil Bagi youtuber-youtuber Yang udah nyampe jutaan ya Nah bagi gue ini Yang bukan siapa-siapa guys Ini menurut gue gede banget 20 ribu orang Kalau dikumpulin Itu bisa penuh juga ya Kalau di stadion Sepak bola ya What Lumayan penuh loh Itu loh Lumayan banyak loh 20 ribu Ya Walaupun penontonnya Gak semuanya sih Nontonnya kadang-kadang Cuman 1 ribu 2 ribu 3 ribu 4 ribu 5 ribu 6 ribu Dan gue mensyukuri Apa yang gue dapet guys Gitu Dari Risky Game Bawa penuh Bawa pengen punya FF Oke Ini FF apa ya FF ini Final Fantasy kah Atau Free Fire kah Atau Ya apalagi yang FF Kira-kira guys Ya Kalau ditanya FF Pasti biasanya Free Fire ya Gue Gak pernah Main Free Fire Tapi mungkin Gue akan coba Kedepannya Untuk mainin Free Fire Ya mungkin Mungkin tapi guys Next Next Dari Flamestrudge Bang kapan beli PC Oke Untuk beli PC Beli PC ini Ini tergantung Dompet Untuk saat-saat seperti ini Bangku gaming ini Belum punya Apalagi PC Tungguin aja ya guys Karena Target gue Untuk Sekarang ini Mungkin gue Main game Mobile dulu Walaupun gue punya laptop Kadang-kadang mungkin Bisa gue mainin Atau gue record Tapi untuk target gue itu Gue mainin game mobile Paling kalau ditanya beli Ya gue beli Kursi gaming dulu Gitu guys ya Mudah-mudahan kebeli Jadi bantuin guys ya Ditonton gitu loh Kalau bisa Jangan Skip iklan Next Dari WZZYXP Bang tau game Minecraft Dari kapan? Sebenernya tau game Minecraft Itu udah cukup lama Dan gue download Minecraft pun Gue resmi langsung Dari Playstore guys ya Cuman gue gak ngerti Mainnya itu loh Nah Pas gue tau Minecraft Dungeons Pas muncul di PC Itu menurut gue Lumayan gitu loh Gue tertarik Karena itu Jenrenya Ke RPG Gue suka banget Game yang RPG Gitu ya Nah ketika muncul Di mobile Ini nih Makanya gue langsung Apa namanya Gue seriusin lah Gue pengen banget mainin Gitu guys Jadi ya gue Cukup lama Tau Minecraft Tapi gue gak ngerti Mainnya doang Next Dari Ini yang terakhir yang ngomong Oke Dari Ronny underscore Gaming Pertanyaanku sama Gimana cara jadi beta tester WKKW KW Oke Cara jadi beta tester gue Itu sebenernya Cukup Apa ya Cukup Ribet guys Jadi Gue waktu itu Ngechat Salah satu Temennya Paradox Kalau gak salah dan ya gue ngomong kalau gue pengen bantuin buat bikin tenar ini game gitu itu kan pertama kali masih gencar-gencarnya ya sang developer gak kayak sekarang kan ini udah mulai angot-angotan ya kalau sekarang jadi ya gue akhirnya dimasukin sama temennya sebenernya guys ya dan ya dari situ sih gue bisa jadi beta tester dari kapan ya? udah cukup lama bentar guys oh bentar ya jadi ini guys kalau kalian beberapa hari ini denger ada ngeong-ngeong ya ini ini dia hai ya hebat kamu ya hebat gak? hai lagi dong? hai lagi dia gak mau ya ini guys dari tadi ngehusu gerada perut guys ya ini kucing sping kucing gak ada bulunya guys ini bandel banget sumpah oke guys ya ini gue rasa udah menjawab semua pertanyaan nah ini gak senggol lagi nih sama dia guys ya dan ini sudah menjawab semua pertanyaan yang gue pilih karena kurang lebih beberapa pertanyaan sama guys ya oke gue atur dulu karena rada miring oke sampai sini aja guys jangan lupa dipejar tombol subscribe dinyalain lonceng notifikasinya di like di komen dan di share oke see ya dan dadah dan dadah selamat menikmati